Tanpa komando ratusan orang ini langsung berlarian berebut uang yang dijatuhkan dari langit. Tidak terkecuali tua muda, laki perempuan, hingga anak-anak ikut mengejar kemana uang jatuh. Uang sekitar 100 juta rupiah pecahan 1.000, 5.000, dan 10.000 rupiah ini dijatuhkan dari sebuah pesawat jenis capung di lapangan sepak bola desa Drangong, serang Banten pagi tadi. Peristiwa ini mewujudkan sebagian warga. Sejumlah warga bahkan meninggalkan pekerjaannya untuk mengajak serta sanak saudaranya untuk mendulang uang. Alhamdulillah seneng lah, apalagi saya yang menghidupin anak yatim 5, Pak, sini. Dari mana ada hujan? Lah tadi kan saya lagi jemurin, itu ada uang, ya kita habis itu lari aja ke sini. Tahu dari mana? Enggak tahu, orang tahu-tahu, masyarakat itu pada lari-lari, ada apa, ada uang, ada yang nyawer. Kalau tak naik orang sini nggak nyawer, kita ada yang nyawer, uang, ya udah saya ikutan lari. Anak-anak saya tak suruh. Pencutus aksi yang diklaim sebagai pertama di Indonesia dan di dunia ini adalah pakar motivasi dan keuangan Tung Desem Waringin. Ia membantah aksi ini terkait kepentingan tertentu, melainkan bentuk protes penghamburan uang yang dilakukan dunia marketing. Ia membantah aksi ini terkait kepentingan tertentu.